Jadi ada sekitar enam sampai tujuh bentuk penyiksaan yang mereka terima selama mereka menjalani pemeriksaan, baik itu di Polres Cirebon maupun di Polda Jawa Barat. Ada yang dipaksa minum air kencing, ada yang dipaksa duduk dengan kursi besi, sehingga ada salah satu terpidan itu tangannya yang kemudian sampai tidak bisa berfungsi dengan baik, cacat, mengalami cacat. Jadi dalam kasus ini, pada tahun 2016 silam, selama kami melakukan penyelidikan, itu terjadi penangkapan seunang-unang, jadi alasannya pengamanan dan lain sebagainya, tetapi begitu kita telisik apa yang dilakukan Polres Cirebon pada saat itu adalah sebenarnya penangkapan. Jadi ini tidak boleh terjadi dan secara prosedur hukum tentu ini cacat formil ya, dan dalam konteks asasi tentu ini melanggar hak orang untuk bebas dari penangkapan seunang-unang. Jadi kami memang pada tahun 2016 sebenarnya sudah menerima bukti-bukti ya, sebagian bukti, artinya sebagian bukti, foto-foto delapan terpidana dengan bekas luka-luka gitu ya, dan itu sudah kami konfirmasi kepada ahli digital forensik dan itu memang bukan editan. antara temuan Komnasaham dengan pendapat dari ex-wokapolri Komjen Ugroseno. Kalau menurut beliau, temuan Komnasaham ini terlalu ringan. Harusnya Komnasaham lebih punya ruang untuk leluasa menyelidiki Ibtrudiana, yang dalam terkutip di Tengah Rai melakukan rekayasa di kasus ini. Yang kemudian akibatnya ya tujuh orang tersisa ini hukumannya seumur hidup, harusnya ke sana. Kalau cuma sekedar katakanlah pelanggan atas hak dapatkan bantuan hukum, itu pun sudah disebut dalam KUHAB dan aturan MA. Jadi dianggap Pak Ugros, kalau ringan ini harusnya kerudiana fokusnya yang dianggap merekayasa kasus ini. Gimana Pak? Nah ini kan sudah sangat terang gitu. Penangkapan terjadinya penangkapan secara sewenang-wenang. Lebih terang lagi penyataan Mabeswabung. Sekian bulan silam yang menyimpulkan tidak ada pelanggaran etik apapun. Kalau Presiden berbicara saja dengan Ketua Mahkamah Gung misalnya, untuk putusan PK kasus PINA dan IKI dari 8 terdakwa ini agar dipercepat. Tidak perlu menunggu 30 hari. Ini sudah kelihatan kalau Presiden yang bilang begitu kepada Ketua Mahkamah Gung, tentunya akan didengar oleh Ketua Mahkamah Gung dan kita yakin ini akan dipercepat. Seperti yang saya sampaikan tadi ketika tanggal 5 Juni saya punya keyakinan, di tangan Pak Oto lah para tujuh terpidana ini akan bebas. Karena tanggal 5 Juni 2024, pertama kali saya bertemu dengan yang terhormat Bapak Oto Hasibuan, saya menyatakan waktu itu ada yang salah dari putusan di 2016. Waktu itu saya membawa saka tatal, saya diterima oleh tim Bapak Oto, dan saat itulah saya meyakini akan ada perubahan nasib yang luar biasa. Apalagi pada saat kemarin Bapak Oto dilantik. Saya luar biasa ini seperti seluruh alam mendukung terhadap kebebasan ketujuh terpidana. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Kalau saya sangat berharap dengan pemerintahan baru, pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran, karena salah satu di antara bunyi pidato satu jamnya kemarin adalah menegakkan hukum dan keadilan. Nah, mudah-mudahan hal ini betul-betul terwujud dengan adanya Jaksa Agung yang baru, kemudian Kapolri-nya walaupun lama, tapi dia harus mengikuti irama daripada pemerintah baru ini. Nah, kita wide and see, kita lihat. Batu ujian pertama adalah kasus, apa namanya, Cirebon, kasus Pina dan EKI ini. Dan kalau Presiden berbicara saja dengan Ketua Mahkamah Agung misalnya, untuk putusan PK kasus Pina dan EKI dari delapan terdakwa ini agar dipercepat. Tidak perlu menunggu tiga bulan. Ini sudah kelihatan kalau Presiden yang bilang begitu kepada Ketua Mahkamah Agung, tentunya akan didengar oleh Ketua Mahkamah Agung dan kita yakin ini akan dipercepat. Yang kedua, masih banyak lagi kasus-kasus yang gantung, yang belum selesai tinggal Presiden menginstrusikan saja kepada Jaksa Agung, kepada Kapolri yang langsung dibawa perintah dia. Kalau KPK itu kan tidak langsung dibawa perintah Presiden dalam penegakan hukum, walaupun KPK adalah bagian dari pemerintah. Kita pertama penuh harap, penuh harap bahwa pidato beliau kemarin tidak hanya sekedar pemanis, tapi betul-betul dilaksanakan oleh Presiden dan dilaksanakan oleh pembantu-pembantu Presiden, Menteri, Jaksa Agung dan juga tentunya partnernya yaitu Mahkamah Agung merespon apa yang dimaui oleh Bapak Presiden. Ini batu ujian, kita tunggu seminggu dua minggu ini. Apakah ada reaksi dari Mahkamah Agung atau tidak. Ini untuk kasus Pina dan EKI Cerbon. Saya sepakat bahwa kasus ini harus kita kawal bersama. Bahwa kami sudah mendapatkan gambaran lah ya. Saya pikir bahwa makin terang kasus ini oleh karena banyak bukti, saksi, hasil PK juga yang selama ini kita hadirkan di dalam persidangan peninjauan kembali. Dengan penggantian Presiden ke Bapak Prabowo dengan Pak Gibran, ini tentu membawa harapan baru bagi kita selaku penegak hukum. Saya berharap banyak hal bahwa masyarakat Indonesia dalam hal ini saya pikir kita menaruh banyak harapan kepada Bapak Presiden Prabowo dan juga jajaran Kementerian Hukum dan HAM di bawah Wamenko Bapak Profesor Dr. Yusril Hisamahendra dan juga Wamenko HAM Bapak Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMM karena Pak Oto ini adalah mengikuti dari awal dan juga karena ketua tim saat kemarin sebelum diangkat menjadi menteri tentu beliau ini paham betul apa yang harus dilakukan di dalam Kementerian Hukum dan HAM ke depan ini untuk mengawal kasus ini untuk lebih membuat terang peristiwa ini. Tentu saya sebagai koordinator dari tim kuasa hukum dari tujuh terpidana, kasus EKI dan FINA di Cerbon tentu berharap banyak ya dengan penggantian pucuk pimpinan di Menteri Hukum dan HAM ya khususnya di Kementerian Hukum dan HAM ini dengan jajaran Menteri Hukum dan jajarannya ini membawa angin segar untuk penegakan hukum ke depan. Gitu Mbak. Baik. Bu Titin, pandangan Anda Bu? Buat saya sangat luar biasa apalagi ada orang yang saya sangat hormati masuk dalam susunan dan sebetulnya keyakinan, kebebasan ke tujuh terpidana yang masih ada di dalam itu saya sudah meyakini angin segar itu akan datang ketika tanggal 5 Juni 2024. Di tanggal itulah saya meyakini akan ada perubahan nasib yang luar biasa bagi tujuh terpidana. Apalagi saat ini yang saya sangat hormati itu masuk ke dalam kabinet yang betul-betul saya yakin akan sangat berpengaruh terhadap kebebasan ke tujuh terpidana pada tahun ini. Dengan kata lain Anda mau sebutkan bahwa ada titik terang dengan adanya Pak Oto dalam kabinet? Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ketika tanggal 5 Juni saya punya keyakinan di tangan Pak Oto lah para tujuh terpidana ini akan bebas karena tanggal 5 Juni 2024 pertama kali saya bertemu dengan yang terhormat Bapak Oto Hasibuan saya menyatakan waktu itu ada yang salah dari putusan di 2016 waktu itu saya membawa saka tatal saya diterima oleh tim Bapak Oto dan saat itulah saya meyakini akan ada perubahan nasib yang luar biasa. Apalagi pada saat kemarin Bapak Oto dilantik saya luar biasa ini seperti seluruh alam mendukung terhadap kebebasan ke tujuh terpidana. Bolehlah untuk saya bertanya tiga jenis pelanggaran yang ditemukan oleh Komnas Hambi kasus Vina dan Eki itu apa aja Pak? Nanti kita elaborate bareng-bareng. Ya. Terima kasih. Ini selamat sore pagi siang malam. Boleh. Bebas kalau di sini bebas. Mohon maaf kalau baru bisa datang. Ya untuk kasus Vina dan Eki memang Komnas Hambi melakukan penyelidikan. Jadi sejak bulan Mei ya. Mei, Juni, Juli. Tiga bulan kami melakukan penyelidikan. Turun ke lapangan. Kami bertemu dengan sekitar 33 orang dan pihak untuk kami minta keterangan termasuk delapan terpidana. Kemudian para ahli digital forensik dan lain-lain juga termasuk kepolisian, kuasa hukum. Iftu Rudiana termasuk? Iftu Rudiana termasuk semua penyelidik pada tahun 2016 kita sudah bertemu dan kita minta keterangan. Ada tiga temuan memang dari penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Kebetulan memang saya dan satu komisioner lagi melakukan penyelidikan dalam kasus ini. Pertama adalah ada dugaan pelanggaran terhadap hak atas bebas dari penangkapan secara seunang-unang. Jadi dalam kasus ini pada tahun 2016 silam itu kami mengindikasikan dari beberapa pihak yang kami temui selama kami melakukan penyelidikan itu terjadi penangkapan seunang-unang. Jadi alasannya pengamanan dan lain sebagainya. Tetapi begitu kita telisik apa yang dilakukan Polres Cirepun pada saat itu adalah sebenarnya penangkapan. Jadi ini tidak boleh terjadi dan secara prosedur hukum tentu ini cacat formil ya. Dan dalam konteks asasi tentu ini melanggar hak orang untuk bebas dari penangkapan seunang-unang. Yang kedua adalah... Ini oleh unit narkoba ya? Betul. Oleh unit narkoba Polres Cirepun. Polres Cirepun. Pimpinannya Pak Rudiana. Pada waktu itu. Biar tegas juga ini Mbak. Biar terang banget ya. Lalu yang kedua Komnas HAM juga menemukan adanya pelanggaran terhadap setiap orang harus bebas dari penyiksaan dan perbuatan lain yang tidak manusiawi ya. Jadi kami memang pada tahun 2016 sebenarnya sudah menerima bukti-bukti ya. Sebagian bukti. Artinya sebagian bukti. Foto-foto delapan terpidana dengan bekas luka-luka gitu ya. Dan itu sudah kami konfirmasi kepada ahli digital forensik dan itu memang bukan editan. Yang kedua Komnas HAM melakukan pemeriksaan langsung kepada delapan terpidana. Jadi ada sekitar enam sampai tujuh bentuk penyiksaan yang mereka terima selama mereka menjalani pemeriksaan. Baik itu di Polres Cirepun maupun di Polda Jawa Barat. Jadi ada yang disulut rokok itu bekas-bekasnya masih ada. Dokumentasi Komnas HAM sangat lekap karena kami meminta informasi langsung kepada delapan terpidana. Kemudian juga ada yang tendang batu laras panjang. Ada yang disulut pakai dibakar bulu kemaluannya dengan api. Ada yang dipaksa minum air kencing. Ada yang dipaksa duduk dengan kursi besi gitu ya. Sehingga ada salah satu terpidana itu tangannya yang kemudian sampai tidak bisa berfungsi dengan baik. Cacat gitu ya, mengalami cacat. Kemudian juga ada yang dibenturkan ke tembok gitu. Jadi beberapa bentuk-bentuk penyiksaan itu kami identifikasi berdasarkan informasi langsung dari delapan terpidana gitu. Dan bagaimana mereka menyampaikan dengan rasa traumatik itu masih sangat kelihatan betul gitu dari yang kami lakukan. Dan kami konfirmasi itu juga dengan ahli forensik. Dan sebenarnya pada tahun 2016 itu juga ada penyidik yang memang sudah dijadikan kode etik. Karena terbukti melakukan penyiksaan pada saat mereka melakukan pemeriksaan gitu. Artinya sebenarnya dari kepolisian sendiri sudah tahu betul ya. Meskipun dalam proses permintaan informasi yang lain yang dilakukan Komnas HAM itu penyidik Jawa Barat mengatakan bahwa di Polda Jawa Barat maksud saya mengatakan itu kekerasan antar tahanan gitu. Tapi kan mereka juga tidak bisa membuktikan gitu. Jadi ya kami memegang keterangan yang disampaikan oleh para terpidana yang kemudian kami konfirmasi dengan ahli forensik. Dan kami masih melihat betul bekas-bekas luka yang mereka alami gitu ya. Dan kami mendokumentasikan dengan baik setiap bekas-bekas luka itu. Itu yang kedua? Yang ketiga. Yang ketiga adalah bagian dari hak atas keadilan itu kan setiap orang berhak untuk mendapatkan fair trial. Salah satunya adalah akses atas bantuan hukum. Jadi pada awal kasus 2016 ini mereka ditangkap secara seunang-wenang ini kan tidak didampingi langsung pada saat itu gitu. Jadi beberapa waktu kemudian baru kemudian ada pengacara yang menawarkan untuk kemudian mendampingi. Tetapi kepolisian tidak sejak awal itu menawarkan adanya pengacara ya. Mungkin bisa pro bono dan yang lain-lain. Tetapi itu tidak diberikan gitu. Itu di masa Agustus sampai Oktober kalau masalah ya. Betul. Sehingga dari tiga hak itu tentu berimplikasi banyak gitu ya. Pada satu soal kredibilitas proses penegakan hukumnya gitu. Yang kedua tentu berimplikasi pada hak atas keadilan yang diterima oleh delapan terpidana itu gitu. Nah menarik nih Mbak ketika tadi disebut-sebut temuan Komnas HAM di tahun ini ya itu kan Mei tahun ini ya. Mei sampai sekian itu. Itu sudah terkontifinasi dengan Bit Propam Polda Jabar. Sudah. Dengan juga Sipropam Polresta Cirebon. Polresta ya Mbak bukan Polresta aja nih. Polresta. Polresta Cirebon ya. Nah apakah temuan Komnas HAM yang tiga jenis pelanggaran tadi itu sama dengan yang di 2017 Propam Polda Jabar dan Sipropam Polresta Cirebon itu temukan juga? Ada tiga kan? Akses kebantuan hukum ke para terpidana, selamat peniksaan, peniksaan, dan juga penangkapan pesanamunan gitu. Apakah tiga itu sama betul dengan di 2017 temuan Propam Jabar Polresta Cirebon? Saya mesti mengkonfirmasi lagi ya yang temuan Propam 2017 itu apa saja. Tetapi mereka kan memang melakukan pemeriksaan ya terkait dengan apa yang dilakukan oleh penyidik pada tahun 2016 gitu. Tetapi saya mesti mengkrocek kembali. Tetapi bagi Komnas HAM sebenarnya tidak perlu menyandingkan ini sama dengan temuan siapa gitu ya. Tetapi bahwa hasil penyelidikan ini menunjukkan ada ketidakprofesionalan polisi dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus ini gitu. Kalau saya coba katakanlah konfrontir atau tabrakan lah. Tabrakan kayaknya dua ya mbak. Antara temuan Komnas HAM dengan pendapat dari ex-wokapolri Komjen Ugroseno. Kalau menurut beliau temuan Komnas HAM ini terlalu ringan. Harusnya Komnas HAM lebih punya ruang untuk leluasa menyelidiki Ibtrudiana yang dalam terkutip di Tengah Rai melakukan rekayasa di kasus ini. Yang kemudian akibatnya ya tujuh orang tersisa ini hukumannya seumur hidup harusnya ke sana. Kalau cuma sekedar katakanlah pelanggan atas hak mendapatkan bantuan hukum itu pun sudah disebut dalam KUHAB dan aturan MA. Jadi dianggap Pak Ugros terlalu ringan ini. Harusnya kerudiana fokusnya yang dianggap merekayasa kasus ini. Gimana mbak? Sebenarnya dengan tiga temuan itu salah satunya adalah penangkapan sawonang-wernang. Itu kan secara formil ada persoalan gitu. Nah kemudian tentu kami berharap misalnya pihak lain ya seperti Kompolnas pada awal kasus ini muncul kembali itu kan mengatakan mendorong kepolisian melakukan audit gitu. Nah semestinya ini menjadi bagian dari bagaimana kemudian kepolisian melakukan audit ya. Propa melakukan audit terhadap proses-proses penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh aparatnya gitu. Dalam proses penegakan pada tahun 2016 gitu ketika pertama kali kasus ini ditangani oleh Polresta dan Polda Jawa Barat gitu. Jadi Kompolnas Tidak katakanlah heavy-nya atau memberi perhatian lebih kepada seorang intrudiana. Ini seorang intrudiana itu ditunggu-tunggu nih bagaimana kelanjutan nasibnya oleh publik gitu. Karena ya semakin bergulir proses kasus ini berjalan, semakin visinya, semakin bawa amisnya, semakin tercium gitu. Artinya ketika kami mengatakan ini penangkapan sawonang-wenang, itu kan bisa menjadi indikasi kuat. Ada persoalan sejak awal dalam penanganan kasus ini. Dan kepolisian tahu siapa yang terlibat dalam penanganan kasus ini. Kami berharap tentu ini ditindaklanjuti oleh kepolisian gitu ya. Ketika Komnasia mengatakan ada indikasi kuat terjadinya penangkapan sawonang-wenang, itu artinya apa? Gak perlu dengan bahas yang lebih terang karena ya literasi manusia Indonesia ini kan kebanyakan masih. Nah ini kan sudah sangat terang gitu. Penangkapan terjadinya penangkapan secara sawonang-wenang. Lebih terang lagi penyataan Mabes Wawri. Sekian bulan silam yang menyimpulkan tidak ada pelanggaran etik apapun oleh Ibtur Udiana. Saya mau tanya nih Mbak. Tiga poin yang Mbak Anies kembangkan tadi itu sebenarnya sudah merupakan temuan, simpulan, atau baru sebatas dugaan. Sebenarnya temuan, kesimpulan penyelidikan kami. Karena tadi Mbak Anies sempat sebut mungkin terpleset ya, menggunakan kata dugaan. Ini simpulan ya? Kesimpulan. Bagaimana kemudian Al-Fakir bisa memahami Komnas HAM memandang sudah terjadi tiga bentuk pelanggaran. Sementara Mbak Bespolri mengatakan tidak ada pelanggaran etik apapun. Lembaga mana yang harus kami percaya? Dalam banyak kasus tentu apa yang selalu menjadi temuan Komnas HAM itu seringkali tentu mungkin berbeda gitu ya. Dengan temuan-teman bertolak belakang. Dengan pihak lain gitu. Iya, ada era sebelumnya mungkin. Betul. Dan rekomendasi Komnas HAM cukup jelas dan sudah kami sampaikan kepada kepolisian ya. Kepada Polri bahwa pertama ini memang harus didudukan pada porsi yang sesungguhnya untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Artinya bahasa lainnya kan audit gitu ya. Dalam proses penyelidikan-penyidikan perkara ini pada tahun 2016 silam sampai sekarang tentu saja gitu ya. Karena kemarin kan dibuka kembali, dilakukan penyelidikan kembali gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita mendorong bahwa ada proses penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penyiksaan. Menurut kami itu tegas sekali gitu. Rekomendasi dari Komnas HAM ini sebenarnya imperatif harus ditindak lanjuti atau boleh ya kapan-kapan lah? Komnas HAM ini kan dibentuk dengan undang-undang. Sebuah institusi yang dibentuk dengan undang-undang kemudian membuat satu rekomendasi semestinya harus ditindak lanjuti gitu. Tapi pada sekian banyak kasus terbukti berkas-berkas dikembalikan, tidak ada daya paksa yang dimiliki oleh Komnas HAM. Makanya kami juga kemudian melakukan pemantauan terhadap rekomendasi yang kami keluarkan. Sejauh mana ini kemudian ditindak lanjuti oleh para pihak. Karena rekomendasi kami cukup banyak ya, terutama memang untuk kepolisian. Karena kasus yang paling banyak diterima Komnas HAM itu kan memang kasus-kasus terutama terkait dengan ketidakprofesionalan kepolisian dalam menangani perkara. Kebanyakan? Kebanyakan, pihak yang paling banyak diadukan nomor satu sejak Komnas HAM didirikan pada tahun 93 itu adalah kepolisian nomor satu sampai hari ini. Dan sejak 93 sampai hari ini bagaimana respon Polri secara umum? Ya beragam, ada yang ditindak lanjuti, ada yang tidak, ada yang tidak lanjuti, ada yang tidak. Dan setiap tahun lebih banyak tidak. Lebih banyak tidak. Jadi setiap tahun kami selalu membangun satu forum komunikasi untuk menyampaikan kembali. Ini jumlah aduan kami tahun ini, paling banyak polisi untuk kasus ini di wilayah ini, siapa yang diadukan. Untuk rekomendasi-rekomendasi yang tidak ditindak lanjuti, itu akan terus ditagi atau ya sudah lagi? Kita akan terus menagi. Komnas HAM terus menagi. Jadi di zaman Pak Listio Sigi ini juga ada tagihan terkait dengan utang tindak lanjut di kapolri-kapolri sebelumnya? Iya, selalu kami sampaikan mana rekomendasi-rekomendasi Komnas HAM yang sudah ditindak lanjuti, mana yang tidak. Kami mengapresiasi yang ditindak lanjuti, mana yang tidak gitu. Tapi memang paling banyak tidak dilindak lanjuti. Tidak dilindak lanjuti ya. Saya itu sebetulnya menganggap tiga temuan atau tiga simpulan Komnas HAM itu sebagai angin segar. Tapi boleh tidak saya mengeluarkan sedikit kecemasan saya lewat pertanyaan? Boleh, boleh saja. Kalau dikatakan sudah terjadi penyiksaan, yang menyiksa itu siapa? Yang melakukan penyiksaan itu siapa? Kepolisian. Maksud saya di tingkat Polres kah, di tingkat Polda kah, atau Lintas? Lintas. Tidak hanya Polri? Iya, di Polres, Tahan, Cirebon, dan Polda. Ada tidak keterlibatan personil dari organisasi selain Polri yang melakukan penyiksaan itu? Sejauh yang kami lakukan penyelidikan ya, instansinya Polri. Hanya Polri? Baik di tingkat Polres maupun di tingkat Polda. Mbak Anies dan tim temui manusia-manusianya itu, personil-personilnya itu ditemui? Pelakunya maksudnya? Pelaku penyiksaan itu. Kami bertemu dengan korban. Tidak dengan pelaku? Tidak. Beberapa pelaku ya? Pelaku mengaku tidak bahwa mereka melakukan penyiksaan? Iya, tentu tidak. Kalau begitu, apa dasarnya bagi saya untuk percaya bahwa perkataan atau keterangan disampaikan oleh para korban itu adalah benar adanya? Saya mau tanya, dalam banyak sekali kasus atau perkara, mana ada pelaku yang mengaku saya melakukan tindak bidana, saya melakukan perbuatan ABCD, itu kan hampir tidak pernah ada orang yang melakukan. Tetapi bagi kami, satu, apa yang disampaikan oleh korban, saksi korban, itu sangat cukup sebagai bukti. Dan sinkron satu sama lain. Dan sinkron satu dengan yang lain. Apalagi juga diperkuat dengan keterangan dari ahli forensik. Jadi termasuk ahli digital forensik. Bagi kami itu sangat cukup untuk dijadikan satu bukti dan kami mengatakan terjadinya penyiksaan. Jadi waktu Kabupaten Sam menemui Ibti Rudiana, seperti Mbak Anis tadi bilang, itu latar belakangnya apa? Menduga Rudiana pelakunya atau bagaimana? Pelaku penyiksaan itu? Kami tidak menyebut pelaku ABCD gitu ya, melakukan penyiksaan. Tetapi kami mengatakan bahwa beberapa pihak bagian dari institusi Polri di Polresta Cirebon dan Polda Jawa Barat itu terduga menjadi pelaku dalam kasus penyiksaan terhadap galapan terbidana. Ini penyiksaan terminologi yang torture ya? Torture. Konvensi anti penyiksaan yang dilakukan oleh negara. Bahkan tidak boleh dilakukan dalam kondisi ancaman keamanan nasional. Apalagi oleh otoritas penyiksaan hukum. Apalagi oleh otoritas penyiksaan hukum. Itu saya sebut tuh Mbak. Waktu hadir di persidangan. Serius, waktu persidangan PK yang sakat atal dan persidangan delapan terbidana itu saya sebut. Saya ingatkan semua tentang adanya konvensi anti penyiksaan itu. Kita sudah ratifikasi dari tahun 1998. Jadi sudah 26 tahun tetapi memang konvensi ini yang sudah menjadi legislasi hukum nasional tidak familiar ya di kalangan aparat penyiksaan hukum gitu. Nampaknya tidak menjadi salah satu instrumen yang mereka gunakan gitu. Bahwa Mbak Anies tadi katakan dari tahun 1993 sampai sekarang yang terbanyak dilaporkan itu adalah polisi. Polisi yang menandakan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh taat pada konvensi itu. Betul. Dan setiap tahun kami merilis berapa jumlah kasus penyiksaan yang terjadi di seluruh Indonesia di wilayah mana saja. Meskipun konsisten gitu ya kepolisian menjadi pihak yang paling banyak diadukan dari tahun 1991 sampai hari ini. Tetapi mesti dicek dalam tahun periode ini berapa jumlah aduannya dan berapa yang ditindaklanjuti. Itu kan Komnasam punya cara tanya gitu dan saya tidak menghafal satu persatu. Dan terus terang saya juga penasaran kalau ditindaklanjuti apa sesungguhnya bentuk tindaklanjut yang dilakukan oleh Polri. Nah sekarang kembali ke masalah Cirebon. Mereka sekarang berproses untuk PK terkait pidana ini. Tapi kalau tidak ditolak lagi-lagi skor jadi 2-1 nih kesannya. Komnasam sudah mengeluarkan tiga simpulan tetapi Mabes Polri mengatakan tidak ada pelanggaran etik. Dan kalau MA juga menolak maka kan tadi saya sebut ya gambarannya seperti 2-1 lah. Pertanyaan saya sebelumnya begini. Apa yang bisa 8 terkait pidana itu lakukan dengan memanfaatkan simpulan Komnasam ini? Apa yang mereka bisa lakukan? Tentu karena ini kan masih berlangsung kasasi ya. Jadi kami masih... PK. Sekarang proses PK. Tentu kami masih menunggu proses itu. Dan proses di MA kan memang tidak bisa kita melakukan apa-apa. Karena hanya review dokumen. Karena itu hanya review dokumen ya. Jadi kami menunggu putusannya. Tentu kami berharap Mahkamah Agung juga membaca hasil putusan ini. Dan nanti kami akan mengecek gitu ya. Ini kan ditujukan kepada kalau tidak salah 4 pihak ya rekomendasinya Komnasam. Ke Polri, ke LPSK, ke Kompolnas dan juga ke Menteri Hukum dan HAM gitu. Mudah-mudahan sih membaca rekomendasi itu sehingga bisa menjadikan satu... Pertimbangan juga. Pertimbangan gitu. Bahwa memang terjadi pelanggaran HAM gitu ya. Tiga hal yang kami temukan itu bisa menjadi pertimbangan dalam putusan PK kela gitu. Namun tiga bentuk pelanggaran HAM itu kan tidak menjawab ya. Bahwa apakah sesungguhnya Vina dan Eki itu tewas akibat pidana? Atau bukan pidana kan sesungguhnya Komnasam tidak sampai ke sana kan? Kewenangan kami tidak sampai sana memang. Oke. Berarti bisa saja nih Sobat DN bahwa Komnasam menyimpulkan sudah terjadi penyiksaan, sudah terjadi penangkapan secara semena-mena, sudah terjadi tidak adanya kesempatan bagi tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Tapi terkait dengan meninggalnya Eki dan Vina bisa saja kita tetap dikatakan itu adalah pembunuhan. Dan tanda petik karena itu pembunuhan maka hebat dong para penyidik. Gitu. Maksud saya kita juga jangan punya ekspektasi terlalu berlebihan untuk kemudian menganggap bahwa temuan Komnasam ini kita simpulkan sebagai benar kan tidak ada pembunuhan, benar kan tidak ada pidana, benar kan bahwa Eki dan Vina itu meninggal akibat penganianyaan, maaf, kemerkosaan massal, dan juga pembunuhan. Akhirnya tidak sampai ke sana sebetulnya. Cuma paling tidak kita pantas berharap ada sesuatu yang negara ini lakukan, khususnya Polri, terhadap para penyidik ya. Para penyidik baik itu di Polres maupun di Polda terkait dengan tiga bentuk pelanggaran HAM itu tadi.